Eternal Secret King Season 164 Babs 1631 Kaisar Naga Chen Saat itu, sebelum makhluk hidup dari 10.000 ras dapat pulih dari ketakutan mengerikan dari Kaisar Penyihir Neraka, mereka merasakan panas yang tiba-tiba. Itu terlalu panas. Rasanya seolah-olah semua orang berada di tungku raksasa dan tidak bisa membebaskan diri. Suhu makhluk hidup dari 10.000 ras naik tiba-tiba dan beberapa dari mereka dengan alam kultivasi yang lebih rendah pingsan di tempat. Makhluk hidup lainnya juga basah kuyuk. Selanjutnya, ini berada di dalam Istana Enigma yang diisolasi oleh banyak batasan dan formasi. Di luar Istana Enigma, api yang mengamuk sudah berkobar di Heaven Expanding Mountain Range yang besar. Gunung-gunung runtuh dan lava tak berujung menyembur keluar dari bawah tanah, seolah-olah kiamat telah tiba. Di luar Istana Enigma, itu hampir seperti dunia lava mendidih yang ingin memurnikan semua makhluk hidup. Banyak pembudidaya mendongas secara naluriah dan melihat dua matahari yang memancarkan cahaya dengan intensitas yang sama tergantung di Cakrawala. Sesosok perlahan berjalan keluar dari matahari kedua dan melepaskan kekuatan kuat yang tidak lebih lemah dari Kaisar Dewa Surgawi dan Kaisar Penyihir Neraka yang hadir. Kaisar api gagak emas telah turun. Longran memiliki ekspresi muram dan para naga juga terkejut. Tiga Kaisar terkuat dari ras primordial di era saat ini telah tiba di Istana Enigma, mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Faktanya, banyak naga bahkan ingin mundur. Aura yang dilepaskan oleh ketiga Kaisar terlalu menakutkan. Meskipun mereka adalah naga leluhur, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang aura seperti itu. Banyak pembudidaya tampak putus asa. Hanya pada saat itulah mereka benar-benar mengerti mengapa Kaisar umat manusia tidak muncul dan menghindari pertemuan dengan mereka. Terhadap para ahli seperti itu, Kaisar ras manusia manapun akan ditindas tanpa ampun saat mereka muncul. Banyak Kaisar telah berkultivasi ke alam ini dan selangkah lagi dari naik ke surga, siapa yang akan menyerahkan hidup mereka untuk apa-apa. Bahkan naga tua Istana Enigma tampak khawatir dan menghela nafas dalam hati. Atau Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan bisa bertahan melawan Kaisar Dewa Surgawi dan yang lainnya, apalagi fakta bahwa dia sudah tua. Tidak ada solusi. Ini adalah situasi yang ditakdirkan. Fufu, kalian pasti lebih awal. Saya siap untuk menunggu dan melihat kartu truf apalagi yang dimiliki umat manusia. Seorang pria berjubah putih berjalan perlahan. Wajahnya merona dan anggun. Dia sangat tampan dan tampak lebih anggun daripada kebanyakan pembudidaya manusia yang hadir. Namun, banyak ahli dari ras primordial tahu bahwa ini adalah orang yang kejam yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Kaisar Darah dari Ras Anggur Darah Hampir semua Blutfin dipenuhi dengan ki darah setelah mengambil bentuk manusia. Namun, tidak ada ki darah yang berasal dari Kaisar Darah dan dia tampak seperti seorang kultifator biasa. Namun, semakin banyak kasusnya, semakin menakutkan Kaisar Darah itu. Aku juga di sini. Di sisi lain, seorang pria berjubah hitam berjalan. Matanya jernih tetapi apa yang membuat makhluk hidup dari 10.000 ras bergidik adalah mata vertikal hitam pada glabela pria berjubah hitam. Bekas luka darah memancarkan aura destruktif dan kemanapun ia lewat, kehampaan bergetar dan dunia terkejut. Kaisar Mata Hitam dari Ras Mata Surgawi Semua Kaisar teratas dari enam ras primordial telah tiba. Dalam keadaan normal, raksasa angin jahat, Kaisar Darah dan Mata Hitam telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi dan kekuatan tempur mereka setara dengan Kaisar Umat Manusia dengan lima kekuatan suci tertinggi. Ketiga Kaisar itu sudah berada di puncak darat Antian Huang dan cukup untuk menyapu semuanya dan menekan 10.000 ras. S.V. Namun, karena kedatangan Dewa Surgawi, penyihir neraka, dan Kaisar Api Gagak Emas, cahaya ketiga Kaisar sedikit meredup. Munculnya enam Kaisar menekan aura Raskun, Naga, dan Barbar sepenuhnya, apalagi para pembudidaya yang hadir. Enam Kaisar mengamati sekeliling mereka. Mereka berlama-lama sejenak di lotus hijau penciptaan sebelum mendarat di tubuh sejati Naga Phoenix. Enam Kaisar memiliki ekspresi yang tidak berubah dan tidak menyerang. Namun, ada sedikit penghinaan dan ejekan di mata mereka. Dua tubuh sejati Suzimo, lotus hijau penciptaan dan tabu Naga Phoenix, memiliki potensi tak terbatas. Namun, di mata enam Kaisar, mereka sama sekali bukan ancaman. Selama mereka mau, mereka bisa membunuh dua tubuh asli Suzimo kapan saja, satu jari saja sudah cukup. Sederhananya, bahkan Naga Tua Istana Enigma bukanlah apa-apa di mata enam Kaisar. Aku benar-benar sudah tua sekarang. Naga Tua Istana Enigma menghela nafas. Meskipun dia jauh lebih tua dari enam Kaisar, masing-masing dari mereka cukup untuk menekannya dengan mudah. Hal lama, kamu terlalu banyak ikut campur. Kaisar Dewa Surgawi berkata dengan acu tak acu, karena kamu ingin mati lebih awal, aku akan mengirimmu pergi. Saat dia mengatakan itu, Kaisar Dewa Surgawi tiba-tiba mengulurkan jari. Jari itu melepaskan cahaya Surgawi yang tak berujung dan meluas dengan cepat, menekan Naga Tua Istana Enigma seperti pilar Surgawi yang menusuk. Ledakan Naga Tua Istana Enigma melompat dan bertabrakan dengan keras terhadap pilar Surgawi yang menusuk dengan ledakan keras. Patah Tanduk di kepala Naga Tua Istana Enigma langsung patah. Naga Tua itu bergidik dan rasa sakit yang dalam melonjak di matanya. Namun, dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Sepasang tanduk naga itu seperti kaki ketiga dari ras gagak emas dan ras mata Surgawi dari mata Surgawi, sulit bagi mereka untuk sembuh begitu mereka terputus. Mengingat usianya, tidak mungkin dia bisa pulih dari cedera serius seperti itu. Terhadap dampak ini, Naga Tua Istana Enigma tampaknya telah sangat tua. Namun, kekuatan Kaisar Dewa Surgawi tidak berhenti dan sepertinya tidak ada habisnya. Ledakan Ledakan Di bawah banyak tatapan, tubuh Naga Tua Istana Enigma yang panjangnya ribuan kaki ditekan dengan keras dan dihancurkan ke tanah. Kaisar Dewa Surgawi benar-benar baru saja menggunakan satu jari. Namun, jari itu menjepit Naga Tua Istana Enigma ke tanah dan dia tidak bisa melepaskan diri tidak peduli bagaimana dia berjuang. Sepuluh ribu ras terdiam. Banyak pembudidaya pucat. Ini adalah kekuatan Kaisar Dewa Surgawi. Jika Kaisar Dewa Surgawi menamparkan, seluruh Istana Enigma akan berubah menjadi reruntuhan, apalagi para pembudidaya hidup yang hadir. Batuk Saat itu, batuk tua dan serak terdengar. Di atas Istana Enigma, seorang lelaki tua di usia senjanya membungkuk dengan sapu di tangannya. Dia berjalan perlahan, tampak seperti dia bisa mati kapan saja. Kemunculan lelaki tua itu tiba-tiba dan makhluk hidup dari sepuluh ribu ras belum bisa merasakan apapun. Namun, Kaisar dari enam ras primordial seperti Kaisar Dewa Surgawi menyipitkan mata dan ekspresi mereka membeku. Berangkat Pria tua itu mengangkat sapu di tangannya dan menyapu ke arah jari Kaisar Dewa Surgawi yang mempesona, berkata dengan lembut. Ledakan, ledakan Sapuan lembut itu menyebabkan tubuh Kaisar Dewa Surgawi bergetar dan cahaya Surgawi di jarinya berkedip sebelum menghilang dengan cepat. Jarinya ditarik secara naluriah juga. Senior, kamu di sini. Tubuh sejati naga Phoenix membungkuk dengan tergesa-gesa. Senior ini tidak lain adalah orang tua dari ras naga yang sedang menyapu makam di kedalaman tanah naga leluhur. Salam, Kaisar Naga Chen Ketika Longran dan yang lainnya melihat lelaki tua itu, mereka mengungkapkan ekspresi hormat dan menundukkan kepala mereka satu demi satu, berteriak. Bab 1632 Kebangkitan Kaisar Naga Chen Carefree bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana Kaisar Naga Chen ini dibandingkan dengan Kaisar Dewa Surgawi dan yang lainnya. Yin Lan berkata, Dari apa yang aku tahu, Kaisar Naga Chen berada di peringkat bersama Dewa Surgawi, penyihir neraka, dan Kaisar Api Gagak Emas dan telah memahami empat kekuatan suci tertinggi. Kekuatan tempurnya setara dengan Kaisar Umat Manusia yang telah memahami enam Dewa tertinggi. Kekuatan Namun, bahkan Anda dapat mengatakan bahwa Kaisar Naga Chen sudah tua dan kidarahnya lemah. Dia tidak lagi di puncaknya dan jelas bukan tandingan Kaisar Dewa Surgawi dan yang lainnya. Petik 2 Ketika Carefree mendengar itu, harapan yang baru saja dia rasakan hancur sekali lagi. Kalau begitu, tidak ada gunanya bahkan dengan turunnya Kaisar Naga Chen. Setelah Kaisar Dewa Surgawi dan lima lainnya bergabung, dia jelas bukan tandingan mereka. Petik 2 Yin Lan berkata, meski begitu, kamu harus mengerti bahwa Kaisar Naga Chen telah memahami empat kekuatan suci tertinggi. Bahkan jika enam Kaisar bergabung, mereka harus membayar harga yang mahal untuk membunuhnya juga. Di ranah kultivasi mereka, mereka hanya selangkah lagi dari naik ke langit. Jika mereka gagal dalam tribulasi transendensi karena mereka menderita cedera parah di sini, itu akan menjadi kerugian yang lebih besar daripada apa yang akan mereka dapatkan. Petik 2 Oleh karena itu, saya menduga bahwa Kaisar Dewa Surgawi dan yang lainnya juga waspada terhadap Kaisar Naga Chen. Saat Charefri dan saudara perempuannya sedang berbicara secara rahasia, Kaisar Naga Chen telah tiba di samping Naga Tua Istana Enigma. Dia mengetuk jarinya dengan lembut dan kekuatan suci memasuki tubuh Naga Tua itu. Cedera Naga Tua itu berhenti untuk sementara waktu dan dia kembali ke wujud manusianya, terlihat jauh lebih tinggi dan kekar daripada Kaisar Naga Chen. Namun, kedua lelaki tua itu memiliki janggut putih dan wajah penuh kerutan. Mereka berdua bertukar pandang dengan ekspresi yang bertentangan. Anda di sini. Naga Tua Istana Enigma berkata. Kaisar Naga Chen menganggup dan meratap, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Sekarang kita di usia ini, mari kita lupakan dendam kita sebelumnya. Makhluk hidup dari 10 ribu ras tercengang. Bahkan tubuh sejati Naga Phoenix pun terkejut. Umur Naga leluhur adalah 4 kali lipat dari Kaisar Ras Manusia, Kaisar Naga Chen berusia hampir 400 ribu tahun. Naga Tua Istana Enigma adalah naga dari era yang sama dengan Kaisar Naga Chen. Selanjutnya, mereka berdua memiliki beberapa dendam dan keterikatan di masa lalu. Sangat mungkin bahwa Naga Tua dari Istana Enigma meninggalkan lembah tulang naga karena dendam itu dan tidak kembali selama bertahun-tahun. Naga Tua Istana Enigma tersenyum. Dendam apa yang harus dibicarakan antara dua orang tua yang akan mati? Kedua lelaki tua itu saling bertukar pandang dan tersenyum. Seketika, semua dendam masa lalu menghilang ke udara tipis. Mereka berdua mungkin satu-satunya yang tahu tentang dendam itu. Kaisar Naga Chen, kamu sudah di usia ini. Apa yang kamu lakukan di sini daripada tinggal di lembah tulang naga dengan patuh? Kaisar api gagak emas terkeke dengan nada mengejek. Karena kalian semua junior telah muncul, tentu saja aku juga tidak bisa duduk diam. Itu sebabnya saya datang untuk meregangkan otot saya, jawab Kaisar Naga Chen. Berhenti bertele-tele. Kaisar Raksasa Angin Jahat mencibir, ayo langsung ke intinya. Apakah ras naga bertekad untuk mencampuri masalah ini? Apa yang buruk dari 10 ribu ras yang hidup berdampingan? Kaisar Naga Chen tidak menjawab dan malah bertanya, Bukankah pelajaran yang dipetik dari Perang Primordial dan Kuno sudah cukup? Huff! Kaisar Dewa Surgawi berkata dengan membunuh. Chen tua, kamu sudah tua sekarang. Kamu bukan tandinganku bahkan jika kita bertarung satu lawan satu. Jika kami berenam bergabung, kami akan bisa membunuhmu. Kaisar Naga Chen terdiam sesaat sebelum mengangguk. Kau benar, aku sudah tua sekarang. Aku bahkan mungkin tidak bisa mengalahkanmu dalam pertarungan satu lawan satu. Berhenti sejenak, dia mengangkat kepalanya perlahan dan dua cahaya Surgawi meledak dari matanya saat dia berkata dengan tegas, Namun, jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan dapat melukai satu atau dua dari kalian. Chef! Nol! Kalian berenam, siapapun yang tidak ingin naik setelah transendensi kesengsaraan, jangan ragu untuk menyerang sekarang. Meskipun Kaisar penyihir neraka, Kaisar api gagak emas dan yang lainnya tanpa ekspresi, hati mereka waspada. Pada usianya, hampir 400 ribu tahun, tidak ada yang tahu kartu truf kuat apa yang dimiliki Kaisar Naga Chen. Kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh sepenuhnya. Selanjutnya, Kaisar Naga Chen tidak mati dan merupakan Kaisar top yang tidak lebih lemah dari mereka. Kaisar Barbar, Permaisuri Kun, ayolah! Keluar! Saat itu, Kaisar penyihir neraka tiba-tiba berkata, mengingat situasinya, mengapa bersembunyi di samping. Samping, terjadi keheningan sesaat, kekosongan di atas cakrawala retak dan dua sosok berjalan keluar. Salah satunya tinggi dan perkasa, menyerupai puncak gunung. Tubuh bagian atasnya telanjang dan anggota tubuhnya tebal, memancarkan aura kuno. Kaisar Barbar telah turun. Di sisi lain, seorang wanita parubaya cantik dengan rambut hitam dan jubah hitam muncul. Meskipun dia seorang wanita, wanita parubaya yang cantik itu memancarkan ki darah yang sangat menakutkan dan luas dengan vitalitas yang luar biasa. Di antara sembilan ras primordial, fisik ras Barbar adalah yang nomor satu. Adapun ras kun, mereka adalah yang terkuat dalam ki darah dan memiliki umur yang lebih panjang daripada ras naga. Umur kun leluhur adalah 500 ribu tahun. Permaisuri kun telah turun. Pada saat itu, kaisar tertinggi dari sembilan ras primordial sudah berkumpul di Istana Enigma. Formasi agung seperti itu tidak pernah muncul sejak perang kuno. Kaisar Barbar, Permaisuri kun, bagaimana menurutmu? Kaisar penyihir neraka bertanya dengan acu tak acu, apakah kalian akan bergabung dengan ras naga untuk melawan enam ras primordial kita? Kaisar Barbar dan Permaisuri kun bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Apakah itu berarti kalian ingin bergabung dengan enam ras primordial kita? Kaisar darah tersenyum lembut dan merentangkan tangannya. Sembilan ras primordial dimaksudkan untuk hidup berdampingan sejak awal. Selamat datang. Kaisar Barbar dan Permaisuri kun menggelengkan kepala mereka lagi. Ekspresi kaisar dewa surgawi dan yang lainnya menjadi gelap. Akhirnya, kaisar Barbar adalah yang pertama berbicara dan berkata dengan hati-hati, masalah ini sedikit rumit. Kita harus menunggu sedikit lagi. Menunggu apa? Apa yang harus ditunggu? Kaisar api gagak emas tidak bisa menahan diri untuk tidak mencaci maki. Kami sedang menunggu kebenaran. Kata Permaisuri kun perlahan. Kebenaran apa? Kaisar penyihir neraka dan yang lainnya mengerutkan kening. Kebenaran tentang perang primordial. A. Kata Permaisuri kun dengan tegas. Kaisar dewa surgawi mengerutkan kening dan niat membunuh di matanya melonjak. Namun, itu ditarik kembali dengan cepat dan dia berkata tanpa ekspresi, semua orang tahu apa yang terjadi selama perang primordial. Kebenaran apa yang mungkin ada. Tepat. Kaisar darah tersenyum juga. Berbicara tentang perang primordial, bahkan ketika kita menghadapi keberadaan yang menakutkan seperti tabu di Feinhold, sembilan ras primordial tidak mundur dan bergabung untuk bertahan. Mengapa kalian ragu-ragu hari ini melawan sekelompok semut manusia? Setelah mendengar itu, mata Night Spirit memancarkan kebencian saat dia mengepalkan tinjunya dengan lembut. Tiba-tiba, Kaisar Naga Chen berkata, Saya ingat bahwa kami adalah delapan ras primordial saat itu, kan? Ras dewa hanya bangkit secara bertahap setelah perang primordial. Petik 2. Ekspresi Kaisar Dewa Surgawi berubah dingin. Apa hubungannya dengan perang primordial? Kaisar api gagak emas bingung. Saat itu, lotus hijau penciptaan di belakang Kaisar Naga Chen bergoyang dengan lembut dan melepaskan sinar cahaya. Su Zemo membuka matanya dan bangkit. Lotus hijau penciptaan di bawahnya berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki tubuhnya. Aku akan memberitahu kalian kebenaran tentang perang primordial. Su Zemo mengatakan kata demi kata. Bab 1633 Kebenaran. Fu. Kaisar Dewa Surgawi tersenyum dengan jijik dan matanya bersinar tajam ketika dia berkata dengan dingin, Apa yang diketahui seorang junior yang bahkan belum berusia seribu tahun tentang perang primordial? Anda pasti menyebarkan kebohongan untuk membingungkan masa. Sebelum kalimatnya selesai, dua cahaya surgawi yang berbeda meledak dari matanya. Kekuatan teknik visual terlalu cepat dan tiba secara instan. Meskipun Su Zemo telah maju ke alam Mahayana dan memiliki nether glow eye, Tidak mungkin dia bisa bertahan melawan teknik visual Kaisar Dewa Surgawi. Kekuatan suci yang terkandung dalam teknik visual itu bahkan bisa membunuh naga tua istana enigma. Astaga! Namun, saat kekuatan teknik visual hendak bertabrakan dengan Su Zemo, Dua garis api meledak dari samping dan mengenai dua cahaya suci. Ledakan. Ada ledakan keras. Kaisar Naga Chen menyerang dan melepaskan teknik visualnya, Menghalangi mata Dewa Kaisar Dewa Surgawi. Tubuhnya bungkuk dan tampak kurus. Namun, dia melindungi Su Zemo dan memblokir kekuatan Yang dilepaskan oleh tabrakan dua teknik visual sepenuhnya. Kaisar Dewa Surgawi, bukankah kamu terlalu cemas? Kaisar Naga Chen melindungi Su Zemo di belakangnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Dia belum mengatakan apa-apa. Bagaimana dia menyebarkan kebohongan untuk membingungkan masa? Semua pembudidaya yang hadir, terutama Kaisar, Telah hidup begitu lama sehingga mereka tidak bodoh. Bahkan jika Kaisar Naga Chen tidak mengatakannya, Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya dapat mengatakan bahwa Memang ada sesuatu yang tidak biasa dengan tindakan Kaisar Dewa Surgawi. Kaisar Dewa Surgawi menjadi tenang dengan cepat dan berkata dengan dingin, Bela diri yang sunyi membunuh begitu banyak klan dari enam ras primordial kita. Dia pantas mati sejak lama. Apakah begitu? Kaisar Naga Chen memandang Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya. Saya pikir tidak ada salahnya mendengarkan dia berbicara. Apa yang kalian pikirkan? Kaisar Darah berkata, Enam ras primordial kami telah menetapkan lencana pembunuhan pada Bela diri yang sunyi. Dia adalah seseorang yang harus kita bunuh. Namun, tidak ada terburu-buru untuk itu juga. Mari kita lihat apa yang bisa dia katakan. Huff. Kaisar Dewa Surgawi mencibir, Seorang anak muda yang masih basah di belakang telinga pasti mengatakan omong kosong. Apa yang bisa dia katakan? Benda tua itu hanya mencoba melindunginya dan mengulur waktu. Kaisar Darah, Apakah kamu lupa bahwa begitu banyak Blutfin mati dan dua tuan mudamu dibunuh oleh anak ini? Kaisar Dewa Surgawi berkata dengan dingin, Mengingat perseteruan yang mendalam itu, Apa yang kamu ingin dengar darinya? Ekspresi Kaisar Darah menjadi gelap. Hal itu memang memberikan pukulan besar bagi ras Blutfin dan menyebabkan mereka kehilangan muka. Kaisar Api Gagak Emas juga berkata dengan kejam, Itu benar, mengapa mendengarkan omong kosongnya? Apakah kita, para Kaisar, harus mendengarkan anak kecil yang menyemburkan omong kosong di sini? Kaisar Dewa Surgawi, Apa yang kamu takutkan? Kaisar Nagachen bertanya dengan senyum palsu. Apa yang aku takutkan? Ekspresi Kaisar Dewa Surgawi sedikit berubah saat dia berteriak, Saya telah memahami empat kekuatan suci tertinggi. Aku bahkan bisa melawan Kaisar Manusia Abadi jika dia turun. Kaisar Barbar, Permaisuri Kun dan yang lainnya menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Meskipun Kaisar Dewa Surgawi tampak tak kenal takut, Dia sudah merasa bersalah. Tiba-tiba, Kaisar Penyihir Neraka berbicara, Memang, tidak perlu terburu-buru untuk membunuh anak itu. Mengapa kita tidak mendengarkannya? Jika dia benar-benar berani mengatakan omong kosong, Aku akan menjadi orang pertama yang menyerang dan melahap jiwanya. Di antara enam Kaisar, Kata-kata Kaisar Penyihir Neraka membawa banyak bobot. Kaisar Dewa Surgawi mendengus dan tidak bisa membantah. Kaisar Nagachen menganggup pada Suzimo, Mengisyaratkan Suzimo Suzimo menyatakan, Saya yakin semua Kaisar tahu bahwa di era primordial, Hanya ada delapan ras primordial dan bukan ras dewa. Tidak lama setelah ras dewa muncul, Perang primordial pecah. Ketika dia mendengar itu, Kaisar Dewa Surgawi mencibir, Mengapa? Apakah Anda mengatakan bahwa perang primordial disebabkan oleh dewa? Balapan. Itulah yang sebenarnya. Suzimo menjawab, Hahaha. Sebelum kalimatnya selesai, Serangkaian tawa meledak dari sisi enam ras primordial. Apakah itu yang disebut kebenaran yang kamu maksud? Ke? Ekspresi Kaisar penyihir neraka berangsur-angsur menjadi dingin juga. Kaisar raksasa angin jahat menggelengkan kepalanya. Bela diri sunyi? Oh bela diri sunyi. Anda pikir Anda dapat menabur perselisihan antara enam ras primordial kami dengan trik kecil Anda? Apakah kamu pikir kita semua telah hidup selama bertahun-tahun dengan sia-sia? Kalian benar-benar hidup dengan sia-sia? Suzimo berkata dengan kejam, Sampai saat ini, Kalian bahkan tidak tahu bagaimana leluhur kalian meninggal. Sebaliknya, Kamu tertawa dengan cara yang riang. Suara tawa itu tiba-tiba berhenti. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Siapa orang-orang itu? Kaisar tertinggi dari daratan Tianhuang. Beraninya Suzimo mengatakan hal seperti itu kepada Kaisar itu. Desolate marsial, Kamu pasti lelah hidup. Kaisar darah berkata dengan dingin, Saya tidak ingin mendengar Anda mengatakan hal lain. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Suzimo mengabaikan ancaman Kaisar darah dan melanjutkan, Apakah kalian pernah berpikir tentang mengapa senjata ras dewa berbeda Dari semua senjata dharma dan harta di daratan Tianhuang? Mengapa ras patriark dewa memakai cincin penyimpanan di jarinya, Bukan tas penyimpanan. Mengapa ras lain tidak dapat mengolah keterampilan rahasia Dan teknik kultifasi ras dewa? C. Mengapa karakter teks ras dewa benar-benar berbeda Dari yang ada di daratan Tianhuang? Dengan setiap pertanyaan yang diucapkan, Niat membunuh di mata Kaisar dewa surgawi semakin dalam. Kaisar penyihir neraka dan yang lainnya sedikit mengernyit Dalam pemikiran yang mendalam juga. Akhirnya, Suzimo bertanya lagi, Apakah kalian sudah memikirkan dari mana ras dewa berasal Karena daratan Tianhuang awalnya terdiri dari delapan ras primordial? Makhluk hidup dari 10 ribu ras yang hadir telah kehilangan ekspresi Dan banyak dari ras primordial juga tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Tatapan Kaisar dewa surgawi gelap saat dia berkata dengan dingin, Ras dewa memiliki bahasa dan teknik kultifasi kita sendiri. Apa yang salah dengan itu? Bukan hanya ras dewa, Semua ras primordial yang hadir memiliki kata-kata yang unik untuk ras mereka. Sepertinya tidak ada cara untuk membuktikan apapun dari itu. Apa yang kamu coba katakan? Kaisar penyihir neraka bertanya dengan suara yang dalam. Suzimo menunjuk kaisar dewa surgawi dan berkata perlahan, Ras dewa adalah peradaban eksternal. Mereka datang dari daratan dewa yang berperingkat di samping daratan Tianhuang. Perang primordial terjadi ketika ras dewa memicu pertempuran besar-besaran antara tiga tabu besar dan menyebabkan kekacauan di daratan Tianhuang. Tujuannya adalah agar daratan dewa dapat menyerbu dan menduduki daratan Tianhuang untuk menguasai sepuluh ribu ras. Saat dia mengatakan itu, istana enigma yang besar menjadi sunyi senyap. Kebenaran yang diungkapkan Suzimo terlalu menakutkan dan melampaui imajinasi dan pengetahuan makhluk hidup dari sepuluh ribu ras. Sulit bagi mereka untuk segera menerimanya. Kaisar penyihir neraka dan yang lainnya terdiam dan tidak ada emosi yang terlihat dari wajah mereka. Kebenaran itu telah sepenuhnya membalikkan semua yang mereka ketahui. Kata-kata Suzimo belum cukup untuk meyakinkan mereka. Piak, piak, piak. Kaisar Dewa Surgawi benar-benar tersenyum dan bertepuk tangan, sedikit mengangguk. Megah, ini cukup meremehkan untuk mengatakan bahwa Anda menyemburkan omong kosong. Ini harus dianggap sebagai lidah yang fasih. Tidak kusangka kamu bisa mengatakan kebenaran yang konyol dengan cara yang tepat. Bahkan aku tidak bisa tidak memujimu. Kaisar Dewa Surgawi berkata, Menurut pendapat saya, perang primordial harus menjadi skema ras manusia. Itu karena setelah perang primordial, manusialah yang memerintah darat Antian Huang, bukan kita ras dewa. Ketika mereka mendengar itu, makhluk hidup dari 10 ribu ras mengangguk pada diri mereka sendiri. Karena perang primordial, sembilan ras primordial menderita kerugian besar dan umat manusia mengambil kesempatan untuk Bangkit! Ras manusialah yang pada akhirnya diuntungkan. Kerumunan berdiskusi. Bab 1634 Defleksi Catoptrik Desolate Marsial, kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu dapat menabur perselisihan antara enam ras primordial kami dan memfitnah ras dewa hanya dengan beberapa kata. Kaisar Dewa Surgawi memiliki ekspresi mengejek. Meskipun dia tampak santai di permukaan, niat membunuh di hatinya hampir memuntahkan. Apa yang dikatakan Su Zimo adalah rahasia terbesar ras dewa. Selama bertahun-tahun, ras dewa telah berhati-hati untuk tidak mengungkapkan rahasia ini. Hanya dewa leluhur dari ras dewa yang bisa melakukan kontak dengan masalah ini. Saat itu, Kun Lun dijaga oleh dua rumah surgawi dan mereka tidak bisa masuk sama sekali. Satu-satunya alasan mengapa mereka bisa menyelinap ke darat Antian Huang dengan bantuan keterampilan rahasia mereka adalah karena salah satu rumah surgawi melahirkan seorang putra dan ho surgawi lainnya harus merawatnya siang dan malam, yang mengarah ke divisi di mereka. Perhatian! Saat ini, sebagian besar garis keturunan dalam ras dewa adalah keturunan leluhur mereka. Namun, justru para leluhur yang menghasut delapan ras primordial sebagai sebuah kelompok, menyebabkan yang terakhir bergabung dan menyerang gunung Kun Lun dengan dua tabu lainnya di depan. Di sisi lain, kelompok makhluk ras dewa ini memberi tahu daratan dewa untuk menyerang daratan Tianhuang. Perang primordial pecah sepenuhnya. Kemudian, setelah perang primordial berakhir, tiga tabu besar yang benar-benar tahu tentang kebenaran mati satu demi satu juga. Kelompok makhluk ras dewa ini menyelamatkan beberapa makhluk ras dewa yang selamat dari perang primordial secara rahasia dan memantapkan diri mereka di daratan Tianhuang, secara bertahap berkembang menjadi ras primordial ke sembilan di kemudian hari. Tidak banyak makhluk ras dewa dalam kelompok itu dan mereka juga tidak membawa banyak senjata, cincin penyimpanan, dan harta lainnya milik daratan dewa. Oleh karena itu, secara umum, hanya dewa leluhur yang memenuhi syarat untuk menggunakan senjata daratan dewa dan mengetahui rahasia dewa. Balapan Kaisar Dewa Surgawi tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sebuah rahasia yang hampir sepenuhnya disegel akan diungkapkan oleh seorang junior umat manusia. Pada saat itu, bahkan mata pemimpin klan dewa bersinar dengan sedikit panik dan ekspresinya mengerikan. Namun, Kaisar Dewa Surgawi masih bisa mempertahankan ketenangannya. Dia adalah seorang kaisar. Selanjutnya, dia adalah kaisar terkuat dari ras dewa. Dia percaya bahwa metodenya akan cukup untuk menghadapi junior manusia ini. Lebih penting lagi, ini adalah sesuatu dari era primordial dan telah terjadi terlalu lama. Bahkan jika junior manusia ini mengetahui kebenaran dari suatu tempat, tidak ada yang akan mempercayainya tanpa bukti. Selama bertahun-tahun, mereka telah lama menyatu dengan darat Antian Huang dan posisi mereka bukanlah sesuatu yang bisa diguncang oleh junior ini hanya dengan beberapa kata. Desolate marsial, bukti apa yang kamu miliki? Kaisar Barbar bertanya dengan suara rendah. Suzimo berkata, buktinya ada di reruntuhan Kunlun. Pada saat itu, Kaisar Dewa Surgawi santai dan menghela nafas lega. Junior, kamu mencoba mengacaukan kami. Niat membunuh melintas di mata Kaisar api gagak emas saat dia berkata dengan dingin. Ekspresi Kaisar penyihir neraka dan yang lainnya juga menjadi gelap. Permaisuri Kun mengerutkan kening. Ada wilayah terlarang kekuatan suci di reruntuhan Kunlun. Setiap ahli di atas alam Mahayana akan mati jika mereka masuk. Jika Anda mengatakan bahwa buktinya ada, itu sama saja dengan tidak mengatakannya. Kaisar Dewa Surgawi tersenyum. Semuanya, apakah kamu mendengar itu? Inilah yang disebut kebenaran konyol. Apakah kalian masih akan terus mendengarkan? Junior ini membodohi kita untuk menabur perselisihan antara enam ras primordial. Ekspresi Kaisar penyihir neraka dan yang lainnya dingin dan bermusuhan, mereka tidak lagi memiliki kesabaran. Kaisar Barbar, Permaisuri Kun, kalian berdua bisa membuat keputusan sekarang, kan? Kaisar Dewa Surgawi tersenyum dan bertanya. Ini, Kaisar Barbar dan Permaisuri Kun ragu-ragu. Suzimo tidak terburu-buru dan melanjutkan, dengan 10 ribu balapan yang dikumpulkan hari ini, saya ingin mengatakan dua hal. Kebenaran dari perang primordial hanyalah salah satunya. Hal lain, Suzimo berhenti sejenak sebelum mengambil napas dalam-dalam. Dia berteriak, aku akan membersihkan nama tabu Divine Hawk. Ketika dia mendengar itu, roh malam gelisah dan mencengkeram tinjunya secara naluriah. Hapus nama. Mensurvey tempat itu, tatapan Kaisar Dewa Surgawi mendarat di roh malam tidak jauh dan dia mencibir, nama apa yang ingin kamu bersihkan. Itu hanya ras yang haus darah, kejam dan kejam. Begitu lahir, itu adalah malapetaka bagi 10 ribu ras yang harus dibunuh. Apakah Desolate Marsial menjadi bodoh? Semua orang tahu tabu Divine Hawk menyebabkan perang primordial. Apalagi yang harus dikatakan. Desolate Marsial hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, namun dia ingin membersihkan nama Divine Hawk, Fufu. Keributan pecah di kerumunan, beberapa menggelengkan kepala sementara yang lain mencibir. Suzimo berkata dengan acu tak acu, tidak apa-apa jika kalian tidak berani memasuki reruntuhan Kunlun. Saya baru saja kembali dari sana dan saya bisa membiarkan kalian menyaksikan kebenaran perang primordial dengan mata kepala sendiri. Saat Suzimo mengatakan itu, jari-jarinya bergeser dan dia menyulap seni Dharma. Kekuatan Dharma keluar dari ujung jarinya dan memasuki kekosongan di atas Istana Enigma. Defleksi Catoptrik. Suzimo memanggil dengan lembut. Sebuah cermin raksasa muncul di langit Istana Enigma, berkilauan seperti air. Defleksi Catoptrik. Itu adalah keterampilan rahasia dari era primordial yang telah lama hilang. Permaisuri kun berseru dengan lembut ketika dia melihat itu. Keterampilan rahasia ini dapat memadatkan cermin air dan memantulkan objek jutaan kilometer jauhnya melalui cahaya. Karena keterampilan rahasia tidak memiliki kekuatan apapun, itu sudah lama hilang. Suzimo mendapatkannya di reruntuhan-reruntuhan Kunlun dan menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengolahnya hari ini. Semua makhluk hidup dari 10 ribu ras mendongas secara naluriah. Bahkan kaisar penyihir neraka dan para ahli lainnya dari ras primordial mengangkat kepala mereka dan melihat ke cermin air di Cakrawala. Melalui cermin air, mereka bisa melihat reruntuhan kuno dan tragis. Tulang naga yang panjangnya ribuan kaki dan mayat abadi dari gagak emas berkaki tiga bisa dilihat. Ini adalah reruntuhan Kunlun. Banyak makhluk hidup dengan cepat menyadari bahwa penampilan cermin air saat ini adalah batas luar reruntuhan Kunlun. Melalui cermin air, banyak pembudidaya tampaknya telah tiba di luar reruntuhan Kunlun dan mengalaminya secara pribadi. Suzimo mengedarkan roh esensinya dan menyalurkan seni darmanya. Pemandangan di cermin air terbalik terus-menerus, pemandangan di dalamnya sudah memasuki reruntuhan Kunlun dan maju dengan cepat. Tak lama, pemandangan di cermin air membeku sekali lagi. Melalui cermin air, makhluk hidup dari 10 ribu ras dapat mengetahui bahwa itu adalah istana raksasa yang compang kemping, dengan hanya empat dinding yang tersisa. Apa ini? Aku tidak tahu. Apakah ini yang disebut bukti? Lihat, sepertinya ada lukisan di dinding istana itu. Seseorang menunjuk ke cermin air dan berseru ketika dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Banyak makhluk hidup memusatkan pandangan mereka pada lukisan di keempat dinding istana dan perlahan-lahan jatuh ke dalamnya. Ketika makhluk hidup dari 10 ribu ras melihat lukisan pertama, mereka masih bingung. Ketika mereka melihat lukisan kedua, keributan pecah di antara orang banyak. Ah, ada dua rumah surgawi di era primordial. Petik 2. Mungkinkah benar-benar ada daratan dewa? Banyak makhluk hidup ragu-ragu dan terkejut. Ketika mereka melihat lukisan ketiga, keempat dan kelima, mata makhluk hidup dari 10 ribu ras dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah kejutan yang ekstrim. Apakah ini kebenaran dari perang primordial? Banyak makhluk hidup melebarkan mata mereka, merasa seolah-olah bernapas menjadi sulit. Pada akhir lukisan ketujuh, kedelapan dan tabu, seluruh istana enigma kembali terdiam saat kesedihan samar menyelimuti langit istana enigma. Melalui delapan lukisan, makhluk hidup dari 10 ribu ras tampaknya telah hidup selama berabad-abad dan menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi dan periode tragis itu. Delapan lukisan itu tampaknya telah menyentuh lubuk hati dan jiwa semua orang. Bahkan beberapa kaisar yang hadir tergerak. Hanya ada enam kata di benak mereka kembali melawan darat Antian Huang, lindungi Kunlun. Bab 1635 niat membunuh. Makhluk hidup dari 10 ribu ras akhirnya mengerti apa yang dikatakan Su Simo sebelumnya. Jika lukisan-lukisan itu nyata, alasan mengapa makhluk hidup dari 10 ribu ras bisa sampai ke tempat mereka hari ini adalah karena rumah surgawi tabu yang menjaga darat Antian Huang dalam kehaningan. Rumah surgawi tabu adalah dewa sejati dari darat Antian Huang. Tapi sekarang, waktu telah berlalu. Pada generasi ini, rumah surgawi tabu yang melindungi darat Antian Huang di masa lalu sekarang diburu oleh 10 ribu ras. Setiap ras ingin membunuh mereka. Betapa ironisnya itu. Kaisar penyihir neraka, kaisar api gagak emas, dan kaisar lainnya menyipitkan pandangan mereka dan mengamati kaisar dewa surgawi serta makhluk ras dewa lainnya dengan hati-hati. Adapun kaisar Kun dan kaisar barbar, mereka sudah berdiri sepenuhnya di samping kaisar naga Chen dan menunjukkan permusuhan yang sangat besar terhadap makhluk ras dewa. Banyak dewa leluhur tampak pucat dan berbalik ke arah kaisar dewa surgawi secara naluriah. Bahkan pada saat itu, kaisar dewa surgawi bisa tetap tenang dan tanpa ekspresi. Harus dikatakan bahwa bagi kaisar dewa surgawi untuk berkultivasi ke alam itu dan menjadi kaisar terkuat dalam sejarah ras dewa, dia memang luar biasa. Pada saat itu, dia juga bingung secara internal. Langkah Suzimo benar-benar melebihi harapannya. Namun, dia memiliki kekuatan mental yang luar biasa dan tetap tanpa ekspresi. Tidak ada yang bisa membaca emosi atau pikirannya. Kalian semua dari 10 ribu ras di sini hari ini, berapa banyak dari kalian yang ingin membunuh Night Spirit? Suzimo mengamati sekelilingnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak ada yang berbicara. Sebelum ini, hampir setiap makhluk hidup ingin membunuh Night Spirit sesegera mungkin. Namun, pada saat itu, banyak makhluk hidup menundukkan kepala karena rasa bersalah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa alasan mengapa mereka dapat berkultivasi dan bertahan hidup di darat Antianhuang hari ini adalah karena di era primordial, Tabu Divine Ho menjaga Kunlun dengan punggung menghadap darat Antianhuang. Tabu Divine Ho berdiri di lemba itu sendirian dan membunuh semua makhluk ras dewa. Kaisar Dewa Surgawi, bagaimana menurutmu? Kaisar Penyihir Neraka bertanya dengan dingin. Kaisar Dewa Surgawi terkekeh. Siapa yang akan percaya metode tercelah seperti itu? Kamu pikir kamu bisa memfitnah ras dewa hanya dengan delapan lukisan? Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya tetap diam. Memang, delapan lukisan saja tidak berarti apa-apa. Di hati Kaisar Barbar, Permaisurikun dan sebagian besar makhluk hidup, mereka sudah yakin bahwa inilah kebenaran di balik perang primordial. Namun, itu tidak cukup. Kaisar Dewa Surgawi mencibir, ras dewa dapat dengan mudah membuat ribuan lukisan seperti itu dengan menghabiskan waktu mencari pelukis ahli. Bagaimana bisa sesuatu yang buruk seperti itu digunakan sebagai bukti? Betapa menggelikan? Tidak apa-apa. Ekspresi Su Zimo mengejek, aku tahu kamu tidak akan pernah mengakuinya. Semuanya, silakan lanjutkan menonton. Su Zimo juga mencibir dan menyalurkan roh esensinya, mengganti segel tangan. Cermin air di atas cakrawala dan pemandangan terus maju. Perlahan-lahan, sebuah lembah yang panjang dan raksasa muncul di hadapan mereka. Itu dipenuhi dengan darah dan mayat. Ah, itu sepertinya lembah di lukisan tadi. Dua pelangi di lukisan itu ada di ujung lembah. Dua mayat besar di kedua sisi lembah seharusnya adalah dua rumah surgawi dari era primordial. Memikirkan bahwa mereka masih akan memiliki aura yang menakutkan setelah sekian lama. Surga, ada begitu banyak mayat di lembah. Sepertinya mereka semua dari ras dewa. Mengapa ada begitu banyak mayat ras dewa dengan daging dan darah mereka masih ada? Mereka sepertinya sudah mati belum lama ini. Kerumunan berseru. Ekspresi kaisar dewa surgawi berubah drastis saat pupilnya mengerut. Dia memelototi mayat ras dewa di lembah pembunuh dewa dan telapak tangan yang tersembunyi di belakangnya sudah mengepal menjadi tinju yang sedikit bergetar. Fas. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa makhluk ras dewa itu jelas telah mati belum lama ini, kurang dari seratus tahun yang lalu. Vena hijau muncul di leher kaisar dewa surgawi jelas betapa emosionalnya dia. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh, 80 tahun yang lalu, segel penghalang kunlun lemah dan daratan dewa menyerang sekali lagi. Saya bergabung dengan roh malam dan membunuh semua makhluk ras dewa ini di lembah pembunuh dewa. Petik 2. Ekspresi kaisar dewa surgawi menjadi gelap sepenuhnya. Dia berbalik dan memelototi Suzimo yang tidak jauh, tidak menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Lembah itu dipenuhi dengan orang-orangnya. Ada begitu banyak makhluk ras dewa. Jika mereka semua bisa memasuki daratan Tianhuang, dia akan memiliki kesempatan untuk berhubungan kembali dengan daratan dewa dan secara alami menemukan kesempatan untuk menguasai daratan Tianhuang. Tapi sekarang, identitas dan latar belakang mereka telah terungkap. Semua makhluk ras dewa itu juga dimusnahkan. Pada saat itu, kaisar dewa surgawi membenci Suzimo sampai ke intinya. Kaisar Nagachen memiliki ekspresi muram dan waspada. Dia memelototi kaisar dewa surgawi dan bersiap untuk menyerang kapan saja juga. Jika kalian masih tidak percaya padaku, lihat ini. Suzimo menamparkan tas penyimpanannya dan melemparkan setumpuk senjata emas berkilauan, menghancurkannya ke tanah dengan ledakan keras. Semua senjata itu adalah pedang emas raksasa, tombak, perisai, dan cincin penyimpanan. Itu adalah senjata suci yang hanya dimiliki oleh ras dewa. Senjata-senjata itu hanya bisa dikendalikan oleh ras dewa. Karena itu, Suzimo juga tidak merasa sedih untuk mengeluarkan mereka dengan santai. Banyak makhluk ras dewa marah dan niat membunuh melonjak. Senjata-senjata itu menghancurkan pertahanan mental banyak makhluk ras dewa sepenuhnya. Bela diri sunyi. Kaisar dewa surgawi menggertakan giginya dan berkata dengan dingin, Bagus, sangat bagus. Astaga. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempat. Ekspresi kaisar Nagachen berubah dan dia memiliki ekspresi muram. Menyalurkan kidarahnya, dia bahkan menyulap kekuatan suci di telapak tangannya, Bersiap untuk menerima serangan langsung dari kaisar dewa langit. Dalam kemarahannya, kaisar dewa surgawi pasti akan menyerang seperti badai. Tapi segera, kaisar Nagachen mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa kaisar dewa surgawi tidak menyerang Suzimo sama sekali. Sebaliknya, dia menyerang ke sisi lain. Itu adalah lokasi Night Spirit. Ah. Kerumunan berseru. Kaisar Nagachen sedikit ragu tetapi tidak melangkah maju untuk menghentikannya. Dia tidak berani meninggalkan sisi Suzimo. Selama dia melangkah maju untuk menyelamatkan Night Spirit, Akan terlambat untuk menyesal jika kaisar dewa surgawi tiba-tiba mengubah targetnya Dan berbalik untuk membunuh Suzimo. Sebenarnya, itu juga niat jahat kaisar dewa surgawi. Meskipun kaisar dewa surgawi marah, dia tidak kehilangan akal. Dia tahu betul bahwa dengan perlindungan kaisar Nagachen, hampir mustahil baginya untuk membunuh Suzimo. Namun, dia bisa memancing harimau keluar dari gunungnya. Jika kaisar Nagachen turun tangan untuk menghentikan serangan kaisar dewa surgawi terhadap roh malam, Suzimo akan terungkap. Dia kemudian bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Suzimo. Jika kaisar Nagachen tidak bergerak, dia bisa mengambil keuntungan dari situasi ini dan membunuh tabu Divine Ho generasi ini di sini, itu akan menjadi pembalasan bagi banyak makhluk ras dewa yang mati di lembah. Mengingat ranah kultivasi kaisar dewa surgawi dan kekuatan tempur yang kuat, hanya tiga orang yang hadir yang bisa menghentikannya untuk membunuh seseorang. Kaisar Nagachen menjaga Suzimo dan tidak berani pergi. Kaisar penyihir neraka dan kaisar api gagak emas tanpa ekspresi dan menurunkan pandangan mereka seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Bahkan jika mereka tahu kebenaran Perang Primordial, mereka tidak akan memilih untuk menyelamatkan Night Spirit. Lagi pula, nenek moyang mereka juga bergabung dengan Perang Primordial. Siapa yang bisa menjamin bahwa tabu Divine Ho tidak akan membalas dendam pada mereka setelah tumbuh dewasa. Jika seseorang bisa membunuh tabu Divine Ho, itu akan menghilangkan tempat yang menyakitkan bagi mereka. Roh Malam hampir pasti mati sekarang karena Kaisar Dewa Surgawi menyerang secara pribadi. Bab 1636 Isolasi Dalam sekejap mata, Kaisar Dewa Surgawi telah tiba sebelum Roh Malam. Itu terlalu cepat. Monyet dan yang lainnya masih bingung. Kaisar Dewa Surgawi mengulurkan telapak tangannya yang besar dan meraih kepala Roh Malam, mengangkat yang terakhir dari tanah. Night Spirit benar-benar tidak berdaya melawan kekuatan kuat Kaisar Dewa Surgawi. Kaisar Dewa Surgawi menoleh untuk melihat Suzimo yang tidak jauh dengan ekspresi dingin. Bela diri sunyi. Dia berkata dengan dingin, Karena kamu membunuh anggota klanku, aku akan membunuh saudara-saudaramu. Aku akan membiarkanmu hidup dalam kesakitan selamanya. Uff! Kaisar Dewa Surgawi sangat menentukan dalam pembunuhannya. Sekarang dia marah, dia pasti tidak akan membuang nafasnya untuk Suzimo. Mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, dia menghancurkan kepala Night Spirit. Darah segar berceceran. Mayat tanpa kepala Night Spirit jatuh ke tanah dengan berat. Ekspresi kasihan memenuhi mata Kaisar Naga Chen, Kaisar Barbar, dan Permai Surikun. Makhluk hidup dari 10 ribu ras menghela nafas juga. Mereka semua dan semua makhluk hidup di darat Antian Huang berhutang penjelasan kepada tabu Divine Hope. Memikirkan bahwa Divine Hope dari generasi ini akan dibunuh tanpa ampun sebelum dia bisa tumbuh lebih jauh. Bersama. C.V. Setiap makhluk hidup yang memiliki hati nurani akan merasakan rasa bersalah pada saat itu. Kaisar penyihir neraka, Kaisar api gagak emas dan yang lainnya tanpa ekspresi. Dalam hati mereka, itu yang terbaik jika roh malam dibunuh oleh Kaisar Dewa Surgawi. Jika tidak, jika tabu Divine Hope tumbuh, dia masih akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Suzimo tidak melakukan apapun untuk turun tangan ketika dia melihat itu. Sebenarnya, tidak ada kesedihan di matanya. Sebaliknya, ada sedikit ejekan. Hmm. Saat itu, ekspresi Kaisar Dewa Surgawi sedikit berubah saat dia melihat mayat roh malam secara naluriah. Meskipun aura darah Divine Hope memang ada di tubuh Night Spirit, itu terlalu tipis. Selanjutnya, dia tidak merasakan roh esensi Night Spirit bahkan setelah menghancurkan kepala yang terakhir. Dia hanya menghancurkan gumpalan kesadaran roh yang sangat kental. Tatapan Kaisar Naga Chen, Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya terfokus dan mereka secara bertahap memperhatikan sesuatu yang tidak biasa juga. Ini bukan tubuh sebenarnya dari tabu Divine Hope. Saat itu, Su Zemo tersenyum. Kaisar Dewa Surgawi, maaf mengecewakanmu. Apa yang baru saja kamu bunuh adalah klon yang dipadatkan oleh Night Spirit menggunakan gumpalan essence blood. Ekspresi kesadaran melintas di mata monyet dan yang lainnya. Mereka sudah lama merasakan ada yang tidak beres dengan situasi Night Spirit. Kekuatan tempurnya tidak meningkat banyak setelah seratus tahun. Lebih jauh lagi, hal yang paling aneh adalah sejak awal, Night Spirit tidak berubah menjadi wujud aslinya dan hanya bertarung melawan banyak ras primordial dalam wujud manusianya. Baru sekarang monyet dan yang lainnya mengerti bahwa ini hanya tiruan Night Spirit. Gumpalan darah esensi dan kesadaran roh tidak dapat mendukung bentuk sejati roh malam. Tatapan Su Zemo menyapu melewati Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya saat dia berkata dengan nada mengejek, Saya khawatir seseorang akan menyembunyikan niat jahat di pertemuan 10 ribu perlombaan dan tidak ingin roh malam tumbuh. Memang, itu benar. Sebenarnya, di reruntuhan Kunlun, Su Zemo tidak ingin roh malam ikut serta dalam temu perlombaan 10 ribu. Dia memiliki tiga tubuh sejati. Tubuh sejati Naga Phoenix didukung oleh Ras Naga. Bahkan dalam skenario terburuk di mana dua tubuh aslinya mati, dia masih memiliki tubuh utama Marsial Dao. Namun, Night Spirit tidak mendapat dukungan apapun di Tentousan Racemid. Jika seorang Kaisar muncul dan membunuh roh malam, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kemudian, Night Spirit muncul dengan ide untuk mengikuti Su Zemo ke sini dengan tiruan. Dan sekarang, bahaya pertemuan 10 ribu perlombaan jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan Su Zemo. Para ahli terkuat dari darat Antian Huang dikumpulkan. Tentu saja, yang lebih menakutkan adalah hati mereka. Meskipun Su Zemo telah mengungkapkan kebenaran perang primordial dan memperbaiki reputasi tabu Divine Hall, Kaisar Penyihir Neraka dan Kaisar Api Gagak Emas memilih untuk diam meskipun mereka dapat dengan jelas menghentikan Kaisar Dewa Surgawi ketika yang terakhir terserang. Su Zemo tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menatap Kaisar Penyihir Neraka dan Kaisar Api Gagak Emas dengan senyum palsu. Pikiran kedua Kaisar tidak bisa disembunyikan darinya. Keduanya tanpa ekspresi. Status macam apa yang mereka berdua miliki. Kedua Kaisar tidak peduli bahkan jika Su Zemo membaca pikiran mereka. Kaisar Penyihir Neraka memandang Su Zemo juga dengan cahaya hijau samar di matanya. Seni menuai jiwa ini hanyalah kekuatan suci yang lebih besar. Namun, dia percaya bahwa Su Zemo tidak akan mampu bertahan karena Su Zemo baru saja memasuki alam Mahayana. Jika Su Zemo terus menatapnya, jiwanya akan ditarik keluar. Bahkan jika Kaisar Nagachen ada di sekitar dan dapat menghentikannya tepat waktu, pro esensi Su Zemo akan terluka parah. Kaisar Penyihir Neraka ingin memberi Su Zemo pelajaran. Tidak ada yang bisa memprovokasi dia, Kaisar Penyihir Neraka. Bela diri desolate ini benar-benar memiliki keinginan mati. Memikirkan bahwa dia akan berani memprovokasi Kaisar Penyihir Neraka dan bahkan menatap matanya, komentar seseorang. Tuanmu akan menderita. Yin Lan tiba-tiba mengirim transmisi suara ke carefree juga. Sama seperti Kaisar Penyihir Neraka menyalurkan kekuatan surgawi yang menuai jiwa yang lebih besar, mata Su Zemo tiba-tiba menjadi hitam seperti tinta dan memancarkan kilatan gelap dan dingin. Merasakan bahaya, Neter Glow Stoney menyalurkan Neter Glow Eye miliknya. Jika itu hanya Neter Glow Eye, akan sulit baginya untuk bertahan melawan kekuatan divine power Kaisar Penyihir Neraka yang lebih besar. Namun, ada benda mistis seperti Neter Glow Stoney di mata Su Zemo. Su Zemo bertemu dengan tatapan Kaisar Penyihir Neraka dan tidak dirugikan sama sekali. Segera setelah itu, seolah-olah dia terkejut, Kaisar Penyihir Neraka menoles secara naluriah dan menghindar. Meskipun sebagian besar makhluk hidup tidak dapat memperhatikan gerakan kecil itu, Kaisar Naga Chen dan yang lainnya yang hadir dapat melakukannya. Neter Glow Eye adalah teknik visual dari tabu divine hope. Bahkan mata surgawi ras mata surgawi harus menghindarinya. Ketika Kaisar Penyihir Neraka melihat teknik visual itu, ketakutan bawaan dalam garis keturunannya dipanggil dan dia harus menghindarinya secara naluriah. Namun, dia berhasil menenangkan dirinya tak lama, meskipun dengan ekspresi yang mengerikan. Semuanya, semuanya jelas sekarang, Su Zemo menyatakan, pada generasi ini, alasan mengapa ras dewa ingin bergabung dengan penyihir, mata surgawi, dan ras primordial lainnya untuk bertarung melawan ras naga dan ras manusia adalah karena mereka ingin mengeluarkan kekuatan daratan Tianhuang. Mereka menginginkan hasil internesin di antara kami. Dengan begitu, daratan dewa akan dapat menyerang daratan Tianhuang tanpa halangan apapun. Aku tidak. Ekspresi Kaisar Dewa Surgawi berubah saat dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, alasan mengapa enam ras primordial kita bergabung kali ini adalah untuk menekan umat manusia dan memerintah atas daratan Tianhuang sekali lagi. Ini bukan... Fufu. Su Zemo mencibir dan menyela, bagaimana Anda menjelaskan invasi daratan dewa keruntuhan kunlun puluhan tahun yang lalu. Kamu sudah merencanakan ini sejak lama untuk menabur perselisihan antara delapan ras primordial. Omong kosong. Kaisar Dewa Surgawi memiliki ekspresi marah dan akan meledak. Sebenarnya, Su Zemo tahu bahwa ras dewa di daratan Tianhuang belum melakukan kontak dengan ras dewa dari daratan dewa karena adanya penghalang kunlun di reruntuhan kunlun. Namun, itu tidak penting. Delapan puluh tahun yang lalu, daratan dewa menginvasi reruntuhan kunlun. Sekarang, ras primordial berada di ambang pertempuran. Tidak mungkin Kaisar Dewa Surgawi bisa menjelaskan semuanya bersama-sama. Kaisar Penyihir Neraka, Kaisar Api Gagak Emas, Kaisar Raksasa Angin Jahat, Kaisar Darah dan Kaisar Mata Hitam memberi isyarat dan memimpin ras primordial untuk mundur secara bertahap, menjauhkan diri dari ras dewa. Dalam sekejap mata, ras dewa diisolasi di dalam istana enigma. Bab 1637 Tegas-Tegas Penyihir Neraka, Gagak Emas, Apa Artinya Ini? Kaisar Dewa Surgawi mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kalian benar-benar percaya apa yang dikatakan junior ini? Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya tidak berekspresi dan acuh tak acuh. Kaisar Dewa Surgawi menarik nafas dalam-dalam. Perang primordial dilakukan oleh nenek moyang ras dewa kita dan mereka sudah tua. Meskipun mereka melakukan kesalahan besar, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Selama bertahun-tahun, ras dewa telah tumbuh dan berkembang di darat Antianhuang. Kami telah lama menganggap diri kami sebagai bagian dari darat Antianhuang. Tidak bisakah hubungan kita selama bertahun-tahun dibandingkan dengan beberapa kata dari junior ini? Petik 2 Kamu tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepada kami meskipun kami telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Kaisar Api Gagak Emas berkata dengan dingin, Jika bukan karena masalah hari ini, lima ras primordial kita akan tetap berada dalam kegelapan. Kami akan digunakan seperti senjata. He he. Kaisar Penyihir Neraka juga tertawa aneh dan tidak mengatakan apa-apa. Tak satupun dari Kaisar yang hadir adalah orang bodoh. Karena mereka tahu kebenaran tentang perang primordial dan asal-usul ras dewa, mereka secara alami waspada terhadap ras dewa. Kaisar Darah juga mencibir, Kaisar Dewa Surgawi, Jika ras primordial jatuh ke dalam pertempuran royal dan menderita kerugian besar, apakah Anda akan tetap berhubungan baik dengan kami ketika daratan dewa menyerang dan mengambil alih daratan Tianhuang? Dalam sekejap mata, situasi pertemuan 10 ribu perlombaan mengalami perubahan yang mengejutkan. Awalnya, enam ras primordial memiliki aura yang sangat kuat dan agresif ketika mereka bergabung. Umat manusia hampir tidak punya jalan keluar. Tapi sekarang Suzimo telah terbangun dan mengungkapkan kebenaran perang primordial, dia menghancurkan aliansi enam ras primordial dan mengisolasi ras dewa. Semuanya, karena itu masalahnya, delapan ras primordial harus bergabung untuk menekan ras dewa dan membalas dendam untuk leluhur kita di era primordial. Ras barbar berteriak dengan pembunuh. Aura. Saya setuju. Ekspresi Kun Empress juga dingin. Kematian tabu primordial, Kun Peng, dikomplotkan oleh ras dewa dan itu membuat Permaisuri Kun sangat marah. Permaisuri Kun berkata, ras dewa adalah bahaya laten yang sangat besar di daratan Tianhuang. Kita harus melenyapkan mereka sesegera mungkin untuk mencegah masalah di masa depan. Kaisar Naga Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia telah hidup begitu lama dan bisa membaca situasi dengan lebih jelas. Dia tahu betul bahwa bahkan dengan kebenaran perang primordial, segalanya tidak akan sesederhana itu karena hati orang-orang itu kompleks. Kaisar Penyihir Neraka tersenyum. Memang, saat itu, Naga Phoenix dan Kun Peng meninggal secara tragis. Pelakunya adalah ras dewa. Petik 2. Kekuatan gabungan ras naga, Kun dan barbar bersama Kaisar Naga Chen sudah cukup untuk menghancurkan ras dewa. Kaisar barbar mengerutkan kening. Bagaimana apanya? Kaisar Penyihir Neraka tersenyum. Jangan khawatir, jika kamu menyerang untuk membunuh ras dewa, ras penyihir pasti tidak akan membantu mereka. Perlombaan Golden Crow juga tidak akan ikut campur. Kaisar Api Gagak Emas menambahkan. Ras Kaisar Anggur Darah, Raksasa, dan Mata Surgawi mengungkapkan pendirian mereka juga. Sangat mudah untuk melihat apa yang direncanakan oleh kelima Kaisar. Mereka ingin menjauh dari hal-hal dan menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Mereka ingin ras naga, Kun, dan Barbarian bertarung melawan ras dewa, yang terbaik adalah jika mereka bertarung sampai mati dengan hasil internesin. Permaisuri Kun berkata dengan suara yang dalam, jika delapan ras primordial bergabung, kita dapat membunuh ras dewa dengan kerugian paling sedikit. Apa artinya ini? Kaisar Penyihir Neraka melambaikan tangannya. Bagaimanapun, kami adalah sekutu dengan ras dewa di masa lalu. Ini benar-benar tidak bermoral bagi kita untuk menyerang sekutu kita dalam sekejap mata. Saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini bahkan jika saya mau. Petik 2. Ekspresi Kaisar Dewa Surgawi Gelap Dia tahu betul bahwa jika bukan karena fakta bahwa dia kuat dan merupakan ancaman besar bagi Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya, ras dewa mungkin telah dihancurkan hari ini. Situasi saat ini telah dengan cepat berubah menjadi aliansi ras naga, Kun, dan Barbar. Ras penyihir, gagak emas, anggur darah, mata surgawi, dan raksasa berkumpul di pinggir lapangan. Ras dewa diisolasi. Ketiga faksi itu saling waspada dan tidak ada dari mereka yang mau menyerang. Memang, ada kemungkinan besar bahwa ras naga, Kun, dan Barbar dapat menghancurkan ras dewa jika mereka bergabung. Namun, 3 ras pasti akan menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Mengingat umur Kaisar Naga Chen, ada kemungkinan besar dia akan mati di tempat. Pada saat itu, siapa yang bisa melindungi Dragon Phoenix generasi ini? Adapun ras penyihir dan ras primordial lainnya, mereka waspada terhadap Kaisar Dewa Surgawi dan secara alami tidak akan menyerang dengan santai akan lebih baik jika mereka bisa menuai hasilnya nanti. Adapun ras dewa, mereka secara alami tidak akan dengan bodohnya mengambil inisiatif untuk menantang 8 ras primordial. Keseimbangan misterius terbentuk antara 3 faksi. Kaisar Naga Chen batuk beberapa kali dan berkata perlahan, karena itu masalahnya, mari kita duduk dan berbicara dengan baik di pertemuan 10 ribu perlombaan ini. Saat ini, daratan dewa sedang mendambakan dan dapat menyerang kapan saja. Situasi yang paling menguntungkan bagi daratan Tianhuang adalah 10 ribu ras hidup berdampingan dan tidak menyalakan api perang lagi. Banyak pembudidaya disegarkan karena mereka melihat harapan sekali lagi. Semua orang akhirnya memahami pentingnya dan dampak Su Zemo mengungkapkan kebenaran perang primordial. Terlepas dari kenyataan bahwa ras dewa terisolasi, aliansi enam ras primordial hancur. Yang paling penting, ras primordial dari daratan Tianhuang merasakan bahaya dan tidak akan berani berperang sembarangan. Tidak apa-apa jika 10 ribu ras hidup berdampingan. Kaisar penyihir neraka terdiam sesaat sebelum berkata perlahan, kembali di era primordial, 10 ribu ras hidup berdampingan juga. Namun, ras manusia bukanlah bagian dari itu. Kaisar Naga Chen dan yang lainnya mengerutkan kening. Su Zemo bertanya dalam-dalam, apa maksudmu dengan itu? Pada saat itu, Su Zemo telah menjadi satu-satunya keberadaan di sisi umat manusia yang berani berbicara dengan Kaisar Ras Primordial. Tidak banyak. Kaisar penyihir neraka mencibir, itulah kebenarannya. Di era primordial, ras manusia adalah akhir dari 10 ribu ras dan diperbudak oleh mereka. Anda tidak memiliki martabat dan status sama sekali dan bahkan makanan dan bawahan dari berbagai ras. Petik 2 Saat ini, hak apa yang dimiliki umat manusia untuk hidup berdampingan dengan 10 ribu ras? Sejarah berlumuran darah itu tampak sangat menusuk telinga ketika diucapkan oleh Kaisar Penyihir Neraka. Banyak pembudidaya pucat dan merasa sangat terhina. Itu sudah lama sekali. Kami. Su Zemo berteriak, setelah perang kuno, bukankah ras primordial ditindas tanpa ampun oleh leluhur manusia kita, Kaisar Manusia Abadi. Kalian hanya bisa hidup dengan hina. Selama ini, martabat dan status apa yang kalian miliki. Meskipun Su Zemo baru saja memasuki alam Mahayana, dia tidak dirugikan dalam hal aura melawan Kaisar Papan Atas seperti Kaisar Penyihir Neraka. Itu karena itu adalah kebenaran. Su Zemo tidak sendirian. Di belakangnya adalah peradaban kultivasi yang mempesona, Kaisar kuno yang meninggalkan nama mereka dalam sejarah dan era mulia umat manusia. Dia memiliki kepercayaan diri itu. Ketika mereka mendengar itu, darah di tubuh banyak pembudidaya tampak mendidih dan terbakar. Manusia memang pernah mengalami era kegelapan yang tragis. Namun, mereka berhasil bertahan di era primordial yang diadap itu karena semangat pantang menyerah mereka. Mereka bangkit di era kuno dan menguasai darat Antian Huang, menciptakan peradaban yang agung. Meskipun ras manusia lemah di masa lalu, kami mencapai puncak yang bahkan ras primordial tidak bisa. Suara Su Zemo tegas saat dia berteriak, Saat itu, Kaisar Manusia Abadi muncul entah dari mana dan menekan para kaisar. Siapa di antara kalian ras primordial yang berani menonjol dan bertindak arogan di depannya? Petik 2 Saat menyebutkan Kaisar Manusia Abadi, banyak pembudidaya mengepalkan tangan mereka secara emosional. Penghinaan yang mereka rasakan sebelumnya tersapu sepenuhnya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, kemunculan kembali hantu Kaisar Manusia sudah cukup untuk menakuti ras primordial, jelas betapa mereka takut pada Kaisar Manusia di masa lalu. Bab 1638 3 Pukulan Usia Kaisar Manusia telah berlalu. Kaisar Raksasa Angin Jahat mendengus dengan dingin. Sepanjang sejarah, umat manusia hanya menghasilkan satu kaisar manusia. Bagaimana kalian bisa membandingkan kami ras primordial? Hak apa yang kalian miliki untuk setara dengan kami? Petik 2 Di mata ras primordial, manusia selalu menjadi semut di era primordial. Setelah membiarkan semut-semut itu menguasai darat Antian Huang selama bertahun-tahun, ras primordial telah lama terpendam dan tidak akan mundur dengan mudah. Kaisar Naga Chen berkata perlahan, tren kenaikan ras primordial di generasi ini tidak bisa dihindari. Semuanya, mengapa kamu bersikeras menjadi begitu sombong? Petik 2 Kaisar Penyihir Neraka menggelengkan kepalanya. Perlombaan Naga, kami telah mengambil langkah mundur dengan menjanjikan kalian untuk hidup berdampingan dengan 10 ribu ras sehingga pertarungan akan dihindari. Manusia inilah yang mendorong keberuntungan mereka. Petik 2 Jika kita benar-benar sombong, manusia mana di Istana Enigma ini yang bisa bertahan? Semuanya, tolong beri aku wajah. Kaisar Naga Chen menghela nafas. Mas, saya benar-benar tidak ingin melihat masa darat Antian Huang terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan dengan nyala api perang selama tahun-tahun singkat yang tersisa. Kaisar Penyihir Neraka merenung sejenak. Baiklah, karena itu masalahnya, umat manusia harus setuju untuk menyerahkan semua wilayah mereka. Semua pembudidaya manusia, nyahlah ke Pulau Penglai. Anda tidak diizinkan menginjakan kaki ke darat Antian Huang selama sisa hidup Anda. Ah, kerumunan berseru. Meskipun Kaisar Penyihir Neraka menyelamatkan umat manusia, dia ingin mengasingkan semua pembudidaya ke Pulau Penglai. Sementara Pulau Penglai sangat besar, itu tidak dapat menampung semua pembudidaya dari darat Antian Huang. Selain itu, ada jutaan warga dan masa biasa di darat Antian Huang. Meskipun peradaban budidaya umat manusia memang dilestarikan, bagaimana dengan semua masa? Kaisar Barbar sedikit mengernyit dan bertanya, bagaimana kita harus menghadapi jutaan manusia yang tersebar di seluruh daratan Antian Huang. Tentu saja, semut-semut itu akan menjadi budak dan makanan dari 10 ribu ras. Kaisar darah memukul bibirnya dengan penuh semangat. Tidak. Su Zemo menolak tanpa ragu-ragu. Jangan terburu-buru menolak. Kaisar penyihir neraka tersenyum. Aku bahkan bisa memberimu sekte dan faksi pilihan kedua. Jika Anda tunduk pada ras primordial kami, Anda secara alami akan dapat bertahan hidup tanpa harus lari ke Pulau Penglai. Petik 2. Benar, mulai sekarang, ras dewa harus menuju ke Pulau Penglai juga. Kaisar Api Gagak Emas memandang Kaisar Dewa Surgawi dan tiba-tiba berkata, Saudaraku Dewa Surgawi, apakah ras dewa memiliki keberatan? Tentu, tidak apa-apa. Kaisar Dewa Surgawi mengangguk. Sekarang ras dewa adalah target masal, dia pasti bisa mundur selangkah. Selanjutnya, ras dewa bisa memulai pembantaian di Pulau Penglai. Meskipun Pulau Penglai tidak dapat menampung banyak pembudidaya, itu lebih dari cukup bagi ras dewa untuk bereproduksi dan bertahan hidup. Kerumunan bergerak. Jika dewa dan ras manusia diasingkan ke Pulau Penglai, berapa banyak pembudidaya manusia yang bisa bertahan? Pengaturan Kaisar Api Gagak Emas sangat kejam. Kaisar Naga Chen menghela nafas. Anda mencoba mendorong umat manusia ke jalan buntu. Jangan katakan itu. Kaisar Api Gagak Emas tersenyum lembut. Saat itu, bukankah Kaisar Manusia abadi meminta kita ras primordial untuk hidup hina juga? Ini hanyalah karma. Kaisar Penyihir Neraka juga tersenyum. Kaisar Nagachen, jangan katakan bahwa kita tidak memberikan kesempatan kepada umat manusia kali ini. Dua pilihan, mereka menyerahkan atau nyahlah ke Pulau Penglai. Ras manusia dapat memilih manapun yang mereka inginkan. Petik 2. Pengaturan ini tidak hanya kejam, situasi sulit juga diserahkan kepada Kaisar Nagachen. Jika Kaisar Nagachen acu-ta'acu dan membiarkan ras dewa turun ke Pulau Penglai, mereka pasti akan membunuh umat manusia. Namun, jika dia berperang melawan ras dewa sekarang dan bertarung sampai mati melawan Kaisar Dewa Surgawi, Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya akan dapat menuai hasilnya. Kaisar Nagachen tidak bisa maju atau mundur. Pada saat itu, Kaisar Nagachen tampaknya sudah sangat tua. Keributan juga terjadi di kerumunan. Beberapa sekte dan faksi sudah menunjukkan tanda-tanda ketundukan. Itu bukan salah mereka. Jika bahkan sekte super seperti sekte Biduk Surgawi dan sekte Bumi Jahat memilih untuk tunduk, apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka benar-benar harus melarikan diri ke Pulau Penglai hanya untuk dibunuh oleh ras dewa? Paling tidak, mereka bisa bertahan jika mereka tunduk pada 5 ras primordial sekarang. Kaisar Nagachen menyerah. Kaisar Penyihir Neraka tertawa. Sampai titik pertemuan 10 ribu ras ini, bahkan tidak ada satupun Kaisar Umat Manusia yang berani menunjukkan diri mereka. Kenapa kamu begitu ngotot? Tiba-tiba, Kaisar Dewa Surgawi mencibir, bagaimana dengan ini? Selama Kaisar Umat Manusia berani muncul dan menerima tiga pukulanku, aku dapat menjamin bahwa aku tidak akan membunuh umat manusia di Pulau Penglai. Setelah beberapa saat, tidak ada yang menjawab. Banyak pembudidaya menundukkan kepala mereka dengan ekspresi sedih. Kaisar Dewa Surgawi tertawa terbahak-bahak. Siapa yang berani menunjukkan diri dan bertarung? Tidak ada yang muncul diam. Hahaha. Serangkaian tawa pecah dari ras primordial. Cuh. Kaisar Dewa Surgawi memandang Suzimo dengan cara yang provokatif dan mencibir, bela diri yang sunyi, Kaisar Umat Manusia adalah sekelompok pengecut yang pemalu seperti tikus. Aku akan menunggumu di Pulau Penglai. Kaisar Dewa Surgawi membenci Suzimo sampai ke intinya. Karena itu, dia juga tidak henti-hentinya menghina Umat Manusia. Kaisar Dewa Surgawi, aku akan menerima tiga pukulanmu. Saat itu, sebuah suara tua terdengar dari kedalaman Istana Enigma. Enam pembudidaya merobek Aula dan berjalan perlahan, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Itu adalah kekuatan Kaisar. Kaisar Ras Manusia. Pemimpin mereka adalah pendongeng Istana Enigma. Lima Kaisar di sampingnya, dilihat dari jubah mereka, berasal dari Lembah Snowdrift, Sekte Cakrawala Ungu, Istana Tuan, Sekte Gadis Murni, dan Biara Berlian. Enam Kaisar Umat Manusia telah tiba. Tiba-tiba, Suzimo mengerutkan kening. Dia memperhatikan bahwa aura enam Kaisar tidak stabil, seolah-olah mereka telah menghabiskan banyak energi. Adapun pendongeng yang memimpin, rambutnya sudah putih dan dia memiliki ekspresi yang terkuras. Meskipun dia meluruskan tubuhnya, dia hampir dalam keadaan layu. Di samping Suzimo, Lin Suanji mengepalkan tinjunya dan mengerucutkan bibirnya dengan ekspresi sedih. Ada apa dengan pendongeng senior? Dia tidak bisa tidak bertanya. Lin Suanji menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Fufu. Kaisar Dewa Surgawi memandang pendongeng dan lima lainnya dan tertawa, mencibir, mengapa? Peringkat kekuatan Surgawi itu tidak mudah dikendalikan, kan? Peringkat kekuatan Surgawi, senjata Kaisar, telah menghilang dari langit dan kembali ke medan perang kuno. Pendongeng itu menonjol dan berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Dewa Surgawi, izinkan saya memberitahu Anda, bahkan jika kekayaan umat manusia lemah di generasi ini, tidak semua dari kita pengecut. Aku bisa menghancurkan tulangmu dengan satu jari. Kaisar Dewa Surgawi mencibir. Pendongeng, biarkan aku melakukannya, kata Kaisar biara berlian dengan suara yang dalam. Tidak perlu, karena semuanya sudah seperti ini, saya hanya bisa mencobanya. Si pendongeng tersenyum ramah, semua orang mati. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, martabat ras manusia tidak bisa diinjak-injak dengan sembarangan oleh ras asing. Ayo. Pendongeng berjalan ke depan. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Di. Kaisar Dewa Surgawi sudah lama marah. Dia mengulurkan satu jari dan menekan pendongeng dengan keras. Cahaya Surgawi bersinar terang dan kekosongan bergetar. Bab 1639 Istana Kaisar Manusia. Pendongeng memiliki ekspresi muram saat dia menyalurkan roh esensinya. Melambaikan kedua tangan di depannya, dia tiba-tiba melepaskan lengan bajunya dan berteriak, Sliv universe. Astaga. Jari Kaisar Dewa Surgawi tidak berhasil melakukan kontak dengan tubuh pendongeng. Sebaliknya, seolah-olah dia telah jatuh ke alam semesta tanpa batas. Lengan universe adalah kekuatan Surgawi tertinggi. Satu lengan jubah daunnya berisi seluruh alam semesta. Meskipun kekuatan serangan dari kekuatan suci tertinggi itu tidak kuat, itu bisa mencakup segalanya. Bahkan semua orang di Istana Enigma dapat ditahan oleh lengan kecil itu. Di alam semesta tunggal itu, jari Kaisar Dewa Surgawi meledak dengan cahaya Surgawi yang tak terbatas dan menyebar terus-menerus. Huff. Kaisar Dewa Surgawi mendengus dengan dingin dan kekuatan yang sangat menakutkan menyebar dari jari. Itu seperti tombak raksasa yang tajam dan ingin menembus dan menilai segalanya. Ekspresi pendongeng sedikit berubah. Bersin. Lengan pendongeng hancur seketika. Alam semesta itu juga terkoyak oleh jari Kaisar Dewa Surgawi dan kekuatan mengerikan menghantam pendongeng, mengubah tubuhnya menjadi kabut darah. Perbedaan kekuatan antara mereka berdua terlalu besar. Bahkan kekuatan Surgawi tertinggi itu tidak dapat bertahan melawan satu jari pun Kaisar Dewa Surgawi. Meskipun mereka berdua adalah kekuatan suci tertinggi, kekuatan yang dilepaskan oleh seorang Kaisar yang memahami enam kekuatan suci tertinggi secara alami berkali-kali lebih kuat. Su Zimo bisa melihatnya dengan jelas. Pendongeng itu tidak mati. Saat jari Kaisar Dewa Surgawi merobek alam semesta lengan, pendongeng merasakan bahaya sebelumnya dan melarikan diri dengan roh esensinya, menghindari serangan mematikan. Roh esensi pendongeng melayang di udara dan melihat kabut darah di depannya, tetapi dia tidak bisa memadatkan tubuh fisik untuk waktu yang lama. Bukannya dia tidak mau. Itu karena kekuatan roh esensinya hampir habis dan dia bahkan tidak bisa menggunakan kelahiran kembali darah. Ini adalah pemandangan yang tragis. Memikirkan bahwa seorang Kaisar ras manusia akan direduksi menjadi keadaan seperti itu. Pendongeng. Para Kaisar di sekitarnya berseru dengan lembut. Semua orang bisa merasakan kelemahan pendongeng saat roh esensi dan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Bahkan tanpa Kaisar Dewa Surgawi menyerang untuk kedua kalinya, pendongeng akan segera mati. Menguasai. Lin Suanji mengambil setengah langkah ke depan dan meratap. Meskipun dia biasanya tidak sopan terhadap pendongeng, perasaannya untuk yang terakhir sangat dalam. Dia tidak pernah menyebut pendongeng sebagai, Tuan. Namun, pada saat itu, kata-kata yang terkubur jauh di dalam hatinya terlontar. Kaisar mistik. Banyak pembudidaya berlutut di tanah dengan ekspresi sedih. Semua orang dapat mengatakan bahwa alasan mengapa pendongeng bersikeras untuk menonjol meskipun ada kematian adalah karena dia ingin melindungi bagian terakhir dari martabat umat manusia. Fufu. Kaisar Dewa Surgawi memiliki ekspresi mengejek dan berkata dengan jijik, beraninya kamu melompat keluar untuk mati ketika kamu bahkan tidak bisa bertahan melawan satu jari pun dariku. Aku akan mengirimu dalam perjalanan terakhirmu. Dia menjentikan jarinya dengan lembut dan cahaya surgawi melesat ke arah pendongeng. Ledakan, ledakan. Saat itu, petir turun dari langit dan menghantam cahaya surgawi, menghancurkannya. Semua orang tergerak. Bahkan cahaya surgawi biasa dari Kaisar Dewa Surgawi sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar Kaisar, tidak mudah untuk menghancurkannya. Siapa yang bisa menghancurkan kekuatan Kaisar Dewa Surgawi? Semua orang tanpa sadar melihat ke atas. Petir menyambar dan Guntur berderak di atas Istana Enigma. Awan gelap besar menyelimuti dan membentuk pusaran raksasa yang berputar terus-menerus, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Lautan petir raksasa terbentuk di dalam pusaran. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar. Sebuah istana kuno turun perlahan di dalam pusaran awan itu dan muncul di atas langit Istana Enigma. Itu memiliki kekuatan mengamuk seperti makhluk suci. Istana Kaisar manusia telah muncul. Semangat tak berujung melonjak ke mata banyak pembudidaya dan mereka hampir bersorak. Apa yang tersirat dari penampilan Istana Kaisar manusia saat ini? Apakah Kaisar manusia akan turun ke daratan Tianhuang? Kedatangan Istana Kaisar manusia menghidupkan kembali harapan banyak pembudidaya. Para ahli dari ras primordial ketakutan dan gemetar. Hantu Kaisar manusia sebelumnya sudah cukup untuk menakuti mereka, apalagi Istana Kaisar manusia. Namun, Kaisar dari ras primordial yang hadir, seperti Kaisar Penyihir Neraka, Kaisar Api Gagat Emas, dan Kaisar Dewa Surgawi, memiliki ekspresi tenang. Mereka menatap Istana Kuno dan aura mereka terus meningkat. Bahkan Istana Kaisar manusia tidak dapat menekan mereka. Mungkinkah Kaisar manusia abadi telah turun? Hantu berkepala merah itu terkejut. Kaisar Naga Chen menggelengkan kepalanya. Kaisar manusia telah lama naik ke dunia atas. Tidak mungkin dia bisa membalikkan situasi itu dan kembali ke dunia yang lebih rendah seperti daratan Tianhuang. Apa artinya? Hantu berkepala merah itu sedikit mengernyit. Di alam semesta ini, ada banyak dunia seperti daratan Tianhuang. Daratan Dewa adalah salah satunya. Kaisar Naga Chen menjelaskan, dunia ini berada pada level yang sama dan kekuatan mereka serupa. Jika seseorang dapat selamat dari kesengsaraan surgawi, mereka akan naik ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi yang merupakan dunia atas yang kita maksud. Petik 2. Ada hukum langit dan bumi yang sangat menakutkan antara dunia atas dan bawah. Jika pembudidaya dari dunia yang lebih rendah ingin naik, mereka harus menjalani transendensi kesengsaraan di mana kemungkinan besar mereka akan hancur. Petik 2. Namun, itu juga tidak mungkin bagi makhluk abadi dari dunia atas untuk kembali ke dunia bawah. Sebelum siapapun dari dunia atas turun ke daratan Tianhuang, mereka akan dihancurkan oleh hukum langit dan bumi di tengah. Hantu berambut merah itu mengangguk. Jika orang-orang dari dunia atas bisa datang ke dunia bawah dengan santai, jutaan dunia di alam semesta ini akan lama berubah menjadi kekacauan. Ekspresi Su Zimou berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa situasi yang dijelaskan oleh Kaisar Naga Chen tidak mutlak. Setidaknya, Dai Yue pernah ke daratan Tianhuang sebelumnya. Mengingat kemampuan Dai Yue, dia jelas merupakan keberadaan dari dunia atas. Su Zimou bertanya, mengapa Istana Kaisar Manusia bisa turun dari dunia atas? Kaisar Naga Chen menggelengkan kepalanya. Istana Kaisar Manusia tidak pernah naik ke dunia atas. Ini adalah kartu truf terakhir yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia abadi di daratan Tianhuang. Jantung Su Zimou berdetak kencang saat dia samar-samar menebak sesuatu. Kaisar Naga Chen melanjutkan, sebenarnya, ras primordial telah lama kembali ke puncak era primordial mereka. Namun, alasan mengapa mereka tidak menyerang begitu lama adalah karena ancaman Istana Kaisar Manusia. Istana Kaisar Manusia muncul tujuh kali untuk mewariskan warisan Kaisar Manusia. Namun, itu hanya simbolis. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengintimidasi ras primordial. Pemilik Istana Kaisar Manusia adalah Kaisar Manusia abadi. Namun, orang yang bertanggung jawab atas Istana Kaisar Manusia adalah orang lain yang dikenal sebagai penjaga istana. Itu dia. Su Zimou mengingat pria tua misterius di Istana Kaisar Manusia. Kaisar Naga Chen berkata, para penjaga istana mewariskan warisan terus-menerus dan hampir semuanya adalah Kaisar terkuat dari umat manusia di setiap generasi. Lalu mengapa ras primordial berani menyerang di generasi ini? Su Zimou bertanya lagi. Itu karena, seperti saya, penjaga istana dari generasi ini sudah tua. Kaisar Naga Chen berkata, 40 ribu tahun yang lalu, penjaga istana menyukai seorang kultifator dan ingin mengasuhnya sebagai penerus Kaisar Manusia berikutnya. Istana, dia bahkan mewariskan cermin Kaisar Manusia kepada orang itu. Sayangnya, orang itu meninggal 40 ribu tahun yang lalu dan penjaga istana tidak pernah berhasil menemukan penerus lain yang cocok. Jika orang itu tidak mati 40 ribu tahun yang lalu, dia pasti akan tumbuh menjadi penjaga istana yang baru setelah bertahun-tahun. Karena itu, Kaisar Dewa Surgawi dan yang lainnya tidak akan berani bertindak gegabuh karena berhati-hati terhadapnya. Petik 2. Bab 1640 Koeksistensi Buddha dan Iblis Jantung Su Zimou berdetak kencang saat mendengar itu. Dia tahu siapa yang dimaksud Kaisar Naga Chen 40 ribu tahun yang lalu. Tidak hanya itu, dia bahkan tahu bahwa orang itu tidak mati. Jika ada yang bisa mendapatkan pengakuan Istana Kaisar Manusia 40 ribu tahun yang lalu, itu pasti Biksu Daming saja. Kalau begitu, hantu Kaisar Manusia yang mengejutkan ras primordial sebelumnya memang dilakukan oleh Biksu Daming. Memikirkan itu, Su Zimou merasakan kesedihan. Mong Daming memang inkarnasi Paragon dan monster paling menakutkan dari generasi itu. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah memasuki Istana Kaisar Manusia, dia bahkan telah mendapatkan pengakuan dari penjaga Istana. Yang terakhir ingin dia menjadi penerus Istana Kaisar Manusia dan terus melindungi umat manusia. Sayangnya, karena kebetulan yang aneh, baik Mong Daming dan Daulor Blutvian menghilang setelah pertempuran mereka. Hanya di generasi inilah Biksu Daming muncul kembali. Namun, penampilan Mong Daming kali ini juga menunjukkan betapa menakutkannya dia. Itu tidak hanya dalam hal kekuatan tempur, tetapi juga kebijaksanaan dan perencanaannya yang sempurna. Dia berada di belakang pertempuran kuil kuno Grand Primordium, lembah surga dan bumi dan gunung enam bintang dan selalu berakhir sebagai pemenang terbesar. Su Zimou dikenal sebagai inkarnasi monster terkuat dalam sejarah. Namun, pada generasi ini, tubuh sejati terate hijau tidak mendapatkan keuntungan apapun melawan Biksu Daming. Tepatnya, tubuh sejati terate hijau miliknya dimanipulasi oleh Biksu Daming hampir seluruhnya. Mereka berdua bertarung sekali dan tubuh sejati terate hijau benar-benar dikalahkan. Jika ada seseorang dari alam kultivasi yang sama dengan tubuh sejati terate hijau yang tidak percaya diri, itu pasti Biksu Daming. Biksu Daming telah berubah terlalu banyak setelah 40 ribu tahun ditawan. Dia mengolah sutravien pemurnian darah. Untuk mengolah teknik iblis ini, dia bahkan membuat jebakan di kuil kuno Grand Primordium untuk memikat banyak pembudidaya serakah. Dalam pertempuran lembah surga dan bumi, dia bersembunyi di balik layar dan bersekongkol melawan semua ahli di dunia, termasuk ras primordial dan bahkan rahasia surgawi. Dia memanfaatkan pertempuran antara Suzimo dan Istana Enigma untuk menyusup ke Istana Enigma dan mencuri catatan Cakrawala Mistik. Seolah-olah tidak ada yang bisa lolos dari perangkapnya. Seolah-olah semua orang adalah bidak caturnya. Namun, Biksu Daming menyelamatkan nyawa Suzimo hanya dengan seutas tasbih. Dia bahkan menyerahkan tasbih Daming lengkap kepada Suzimo. Tangannya berlumuran darah yang tak ada habisnya. Namun, dia membuat segel spasial di luar Six Stars Mountain dan membunuh semua Blut Fines di Six Stars Mountain. Dia mengolah sutra Vien penyempurnaan darah dan haus darah. Garis keturunan Suzimo adalah tonik mutlak baginya. Namun, dia menyelamatkan Suzimo berkali-kali. Hari ini, di pertemuan 10 ribu perlombaan, ras primordial membunuh dengan ceroboh dan sombong. Tidak banyak orang di dunia kultivasi yang berani menonjol. Namun, dia memanfaatkan cermin kaisar manusia untuk mencerminkan hantu kaisar manusia dan membantu kaisar ras manusia menekan ras primordial. Biksu Daming adalah orang yang kontradiktif. Suzimo memiliki perasaan itu saat dia melihat Biksu Daming. Dia belum pernah melihat orang dengan sifat jahat dan budis yang begitu kuat. Biksu Daming mengolah sutra Vien pemurnian darah dan haus darah. Namun, ia berkultivasi di biara-biara Buddha dan memiliki belas kasih untuk semua makhluk hidup. Ketika sifat jahat dan budis seseorang begitu kuat, itu berarti mereka mengalami siksaan dan penderitaan tanpa akhir. Biksu Daming bisa saja membuat pilihan. Dia telah mengolah sutra iblis penyempurnaan darah dan dapat sepenuhnya meninggalkan sifat budisnya untuk membebaskan dirinya sendiri. Namun, dia tidak melakukannya. Faktanya, Mong Daming bukanlah manusia sejati. Setengah dari garis keturunan ras mata surgawi mengalir melalui tubuhnya. Seseorang dengan statusnya seharusnya tidak mewarisi istana kaisar manusia. Ketika penjaga istana membuat pilihan ini 40 ribu tahun yang lalu, dia pasti ragu-ragu untuk waktu yang lama dan mengalami tekanan besar. Tapi hari ini, Su Zimo ingin memberi tahu penjaga istana. Pilihannya saat itu tidak salah. Meskipun Mong Daming mengolah teknik iblis, dia tidak berubah menjadi iblis sepenuhnya. Sebaliknya, dia menonjol di 10 ribu racemid. Pengawal istana, ayo keluar. Kaisar Dewa Surgawi mencibir dan berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu bersikap misterius. Kamu sudah tua dan penerus yang kamu pilih meninggal 40 ribu tahun yang lalu. Pintu istana kaisar manusia terangkat dan sesosok tubuh berjalan keluar. Berdiri di udara, itu adalah lelaki tua misterius yang pernah dilihat Su Zimo sebelumnya di istana kaisar manusia. Penjaga istana mengetuk jarinya dengan lembut dan lampu hijau giyok memasuki roh esensi pendongeng yang hampir layu. Kekuatan Surgawi yang sangat kuat menyebar melalui kehampaan. Kekuatan hidup di lampu hijau giyok itu mengejutkan. Kaisar Naga Chen berkata, vitalitas abadi. Dengan kekuatan Surgawi tertinggi ini, kehidupan pendongeng untuk sementara diselamatkan. Petik 2. Cukup benar. Di bawah nutrisi lampu hijau giyok, roh esensi pendongeng mendapatkan kembali vitalitas dan kesadarannya. Dia menyalurkan roh esensinya dan menggunakan darahnya yang tidak jauh untuk merekonstruksi tubuhnya dalam sekejap mata. Tentu saja, auranya masih sangat lemah. Sementara vitalitas abadi memiliki kekuatan hidup yang sangat besar, itu tidak dapat mengisi kembali umur seseorang. Adapun pendongeng, umurnya hampir habis. Penjaga Istana mengerutkan kening. Untuk berpikir bahwa kamu masih akan muncul. Kaisar penyihir neraka tersenyum lembut. Namun, kekayaan umat manusia terkuras pada generasi ini. Kamu juga tidak bisa menyelamatkan mereka. Penjaga Istana berkata dengan suara yang dalam, Semua orang, ras manusia kita dapat menyerahkan sebagian besar wilayah kita. Namun, Pulau Penglai saja tidak akan mampu menampung seluruh umat manusia. Tidak peduli seberapa lemah ras manusia, kita tidak berada pada tahap di mana kita akan diganggu oleh 10.000 ras. Dari wilayah utara, selatan, timur dan barat, umat manusia akan menempati salah satunya. Kaisar api gagak emas tertawa terbahak-bahak. Palace Guardian, sepertinya kamu masih belum mengerti situasi saat ini. Kamu mungkin tidak bisa pergi hari ini. Pengawal Istana, Anda hanya memahami lima kekuatan suci tertinggi. Selain itu, Anda sudah tua. Bahkan aku bisa menekanmu. Kaisar Raksasa Angin Jahat mencibir. Saudara Malevolen Win, tidak perlu menyerang. Tatapan Kaisar Dewa Langit Dingin saat dia berkata dengan dingin, aku akan membunuhnya atas nama semua orang. Dia menyalurkan kidarahnya dan tombak emas muncul di telapak tangannya. Dengan satu langkah ke langit, dia tiba di depan penjaga istana. Membunuh. Kaisar Dewa Surgawi mengangkat tombak dan tusukannya. Tidak ada gerakan rumit yang tidak perlu. Itu hanya tombak langsung dan sederhana yang dipenuhi dengan cahaya Surgawi yang cemerlang dan tiba secara instan. Tiba-tiba, penjaga istana menegakkan punggungnya dan tatapannya dalam. Di telapak tangannya, ada tombak pendek yang panjangnya hanya sedikit lebih dari satu kaki. Tepatnya, itu adalah kuas. Itu hijau dan kristal seperti batu giok. Ujung kuas menyatu tajam dengan benang perak yang tidak diketahui. Astaga! Penjaga istana melambaikan sikat giok di tangannya dan mengetuk tombak Kaisar Dewa Surgawi. Ledakan. Kuas batu giok yang tampaknya lemah bertabrakan dengan ujung tombak yang tajam dan mengeluarkan ledakan keras. Kekuatan mengerikan meledak dan menyebarkan lingkaran cahaya besar. Itu kuas Kaisar Manusia. Kaisar Nagachen menyipitkan matanya dan bergumam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!